Aliyah B. Purwakania, ahli yang dihadirkan dalam sidang pengujian KUHP, menegaskan bahwa pemberian hukuman merupakan upaya untuk mendukung upaya preventif. Kemudian pemberian hukuman secara teoritis dapat menurunkan perilaku dan pendidikan menjadi lebih kuat apabila ada konsekuensi yang jelas. Selain itu, pemberian hukuman juga akan membuat terhindarnya kriminalisasi para pendidik yang bebani sebetulnya sudah berat. Akan tetapi lanjutnya, dikriminalisasi ini timbul karena adanya ketidaksetujuan dari masa LGBT itu sendiri. Dia juga menegaskan bahwa hukuman terhadap perizinahan bisa dilakukan sebagai pemberian hukuman. Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Patriarus Akbar mempertanyakan persoalan-persoalan penyimpangan yang terjadi terhadap moral-moral individu yang justru bisa mendatangkan satu kekacauan di dalam masyarakat. Atas pertanyaan tersebut, Aliyah menjelaskan bahwa norma atau aturan-aturan yang ada di masyarakat dapat mengajak seseorang untuk melihat apakah ada tindakan dari masyarakat itu sendiri untuk mengambil suatu keputusan. Tim Liputan, MKTV News, Melaporkan.